Jajaran Polsek Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang dipimpin Ibda Rosali bersama anggota Polsek Tanjung Senang serta Senpom, Mbak Binsa, Koramil, Pogdar, dan Linmas yang diperuntukkan membatu terkait protokol kesehatan, Jumat 4 Juni 2021 melaksanakan Razia, yang mana Razia ini merupakan kegiatan rutin dua hari sekali yang ada di Kapolresta Bandar Lampung. Razia digelar di depan Polsek Tanjung Senang pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Ratu Dibalau, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Kapolsi Tanjung Senang Ibda Rosali menjelaskan kegiatan Razia ini bertujuan agar menciptakan rasa aman serta kondusif di tengah masyarakat serta guna mengantisipasi tindakan kejahatan, baik membawa saja maupun narkoba, serta penekanan antisipasi C3 dan penekanan terkait protokol kesehatan yang ada di Jalan Raya. Ini pelaksanaan Razia, jadi peningkatan untuk kekuatan Razia setiap dua hari sekali yang ada di Kapolresta. OTO kita terkait dengan senjata api, kemudian narkoba, setelah itu dalam hal antisipasi C3, curah-curah suramor. Kemudian penekanan terkait dengan prokes yang ada di Jalan Raya. Jadi kita selain dari anggota Polsek, Senyuseneng, kita melibatkan dari Senkom, kemudian Babin Sa, dari Koramil, setelah itu kita sudah menyiapkan juga Pokdar yang memberikan kelompok sadar dari masyarakat, dan Dimas untuk penekanan terkait dengan prokes. Nah untuk yang di Jaring Hari ini kebanyakan protokol? Ada sendaraan bermotor, kemudian ada juga yang anak-anak yang tidak menggunakan masker atau protes, dan di situ kita memberikan tindakan bernyanyi, kemudian put up, di antaranya setelah itu. Kalaupun yang tidak ada surat, kita suruh ambil dulu surat-suratnya, kalaupun tidak ada, tidak lancisnya dan kita lupakan ke Polak-Polresta. Pesannya sedikit menentuk masyarakat? Harapan saya masyarakat mematuhi protokol kesehatan, itu yang pertama, yang sangat ditekankan, karena kita masih masa pandemi. Yang kedua, silakan sekarang melaksanakan sadar hukum terkait dengan menggunakan helm untuk kendaraan R2, kemudian dilengkapi dengan surat-surat. Dan menjadi polisi di dalam diri sendiri, untuk antisipasi dari C3 yang saya sampaikan tadi, terkait dengan surat-surat dan kuran mor. Contohnya, sepeda motor dikunci dengan kunci ganda. Terima kasih telah menonton!